Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi saat dengan saya dengan Kang Aroh di program IBKA Inspirasi Bersama Kang Aroh Kali ini saya ditemani oleh tamu inspiratif saya Seorang ketua kadin kota Bandung Bapak Iwa Selamat siang Pak Mohon maaf, penggabung menjalan bulan sudah bisa berkesempatan untuk berbagi inspirasi dengan kami Pak Yang kita tahu di kota Bandung ini Semenjak kabinnya digaung oleh Pak Iwa Banyak sekali kerobosan-kerobosan Pak ya Inovasi dan kreativitas daripada para pengusaha di kota Bandung Salah satunya tadi saya melihat ada Kerjasama beauty class dengan IBK Seria Jelita Boleh ceritakan Pak bagaimana sistem kerjasama dan pemberdayaan masyarakat ke kota Bandung Bapak Iwa Ya terima kasih Terima kasih Nah mungkin kami dari KDP ya Pak Dan dulu kita menolong sekolah RK-RBK Juga kreativitas kita aja Tapi termasukkan RK-RBK Sekalanya besar satu target kami Bagaimana peningkatan FDN di kota Bandung ini Baik lagi kan Sektor FDN nya ya Pak ya Kita lebih kepada sektor FDN Dan ini kesempatan saat ini Luangnya banyak gitu ya Banyak Dan ini Alhamdulillah bahwa Banung ini Ini ibu kota profesi Eternus di Jawa Barat Dan kita tidak punya superdayaan Jadi hanya yang kita dilakukan bagaimana Potensi superdayaan manusia yang lebih ditingkatkan kan Itu yang halus juga dimikian Dalhamdulillah cukup kompeten Oke Oke Satu hal Pak Dari sisi pemberdayaan FDN ini Untuk UMKM atau para pengusaha di kota Bandung ini Apa yang sekarang sudah dikembangkan Dan menjadi pendorong ekonomi di kota Bandung ini Pak Ya secara tidak langsung Dengan FDN menunggu ini Kajian otomatis nanti secara ekonomi juga Itu dari mana ya Pak Artinya gini Bahwa Suatu kota itu bisa semua bisa berkembang Karena kota itu banyak juga diperkenal Nah Inder bener ini bisa berkembang dan KTF berkembang-kembang Sehingga Ini Berdampak juga terhadap perkembangan ekonomi yang diperkenal Salah satunya yang tadi Dengan pelatihan FDN LP kan Ya kita harapkan sumber raya manusia ini Mereka sering untuk kita kembang-mereka Mungkin mereka punya peruang lagi Menciptakan peluang pusat Peluang pusat sendirinya Peluang pusat sendirinya Maupun di Bandung Atau misalnya di luar Jawa Atau di mana Mereka keluarganya di Bandung kan Dan mereka kalau berhasil apa-apa Mereka mengirip uangnya untuk keluarganya di Bandung Dan pertumbuhan di Bandung akan terus berkembang Jadi gitu ya Yang penting ekonomi yang kita Semua menginspirasi sekali ya Pak Dan ini kita lihat juga dari sisi kota Bandung itu yang selalu banyak tumbuh ekonomi kreatifnya Sampai sejauh mana Pak ekonomi kreatif yang sedang dikembang di kota Bandung ini Yang kira-kiranya perlu kita tekankan dari sisi mana Jadi ya sekurang mula Bandung ini Ya Anak-anak mudanya semuanya Gratit ya Gratit sekali gitu ya Dan perekonom yang kita Bandung Untuk kreatif oleh Identity kreatifnya Dan sekurang mula ini Dan Sekarang ada yang ditambah lagi Mereka marketing yang business online Business online gitu ya Yang sekarang di trend gitu ya Seharusnya kita lihat dari sisi online ini semuanya luar biasa untuk berhubungan ekonomi kota Bandung Dan kita harapkan ketika kita lagi ada akurasi Untuk produk dan kemasan serta desain Sehingga produk-produk Bandung itu Punya unggulan dan bisa Lerobos ke Mungkin lah Ke luar negeri yang lebih ditambah ini Dan sekarang kan Kalau kita masih kalah di kemasan dan desain Itu yang masih kalah Itu yang terus kita Kita terus kembangkan Dan kita dorong Itu yang mereka untuk berhubungan Dan ini juga kak Dan ini juga bahwa Khusus untuk kota Bandung Itu juga nanti diterlayakan kepada masyarakatnya Untuk Kita yuk kita berlomba Membeli kurung Bandung Sehingga Kalau sehari kita memberi Nah Ini akan pertumbuhan Orang tidak keluar dari Bandung Perputaran ya Perputaran tetap di Bandung kan gitu Yang terjadi sekarang kan banyak Perlu orang Orang ke rumah Seperti itu Terima kasih sekali pak Banyak inspirasi Yang bisa kita gali dari bapak Dan tentunya Untuk mendorong Orang muda Serta para komunistis muda Ya 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 Dan tentunya Para pelaku ekonomi di kota Bandung ini Kita bisa Habis mengisi Sektor ekonomi ini Maju di kota Bandung ini Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak Semoga Tanpa sukses Amin amin Kak Din kota Bandung Di bawah penggunaan bawah Tentunya Mengajukan para pengusaha di kota Bandung Terima kasih Ya Pemintaan Strabis TV Sekian tadi Obrolan inspirasi saya Bersama Sang Iwa Ketua Kadim kota Bandung Yang Sudah banyak Berserah kita Untuk bagaimana kita Lebih kreatif lagi Di Bandung ini Dan mencari Pemanfaatan SDM ini Yang lebih Berdaya saing Terima kasih Pemintaan Tetap Like Share Dan Subscribe Di Strabis TV Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Karya Jelita Yang sudah Memfasilitasi kami Dalam YouTube class ini Alhamdulillah Keterampilan saya Dan pengetahuan saya Tentang Make up Santasi Jadi bertambah Terima kasih Kepada Karya Jelita Khususus Program Khususus ini Sangat bermanfaat Saya Berkesan Untuk Memanfaatkan Fasilitas Karena memang Nantinya Juga akan Membentuk Skill dari Semua Bersama UKM Terima kasih 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 Terima kasih